Indonesia Indonesia berarti masih bersama Panji Marjuni dan lalu laga kedua Indonesia lawan Vietnam ya sebentar lagi Jebretin jadi jangan lupa nanti kalian harus join di live reactionnya setelah ini nah banyak harapan nih agar kita bisa curi poin di laga ini seri dan ya syukur-syukur bisa menang lah ya Jeb ya karena lawannya adalah tim dari Asia Tenggara juga ini yang bisa menjadi laga duordai sekaligus laga syarat gengsi menghadapi Vietnam yang sebelumnya pernah kita kalahkan juga dan sekarang ada di level Asia menjadi pembuktian buat kita kita harus menang lewat Vietnam walaupun dalam realitanya tidak semudah itu Ferguson dan kita ngeliat bagaimana pertandingan pertama kemarin Vietnam bisa memberikan apa ya kesulitan-kesulitan untuk Jepang yang menjadi favorit juara di turnamen ini tapi apapun bisa terjadi sepak bola layaknya dulu Argentina bisa terkejut lawan Arab Saudi di Piala Dunia kemarin dan sekarang lawan Vietnam mas ini kan lawan yang sudah kita temui berkali-kali di ajang apapun itu level junior level senior bahkan di ajang Piala IFR dan Piala-Piala lainnya tapi belakangan kita sudah menemui titik terang gitu sejak berganti dari Park Hang sehingga kepada Philip Trossier ada sedikit mempapu pembaruan tapi ternyata kemarin di laga pertama itu yang gua bilang mereka bisa menyulitkan Jepang Apakah wajah seperti apa Vietnam dalam dalam bulan terakhir perubahan apa diberikan dari Philip Trossier sejak dikalahkan sama kita kemarin begini di panjir yang enggak 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 ya ya kita pertama harus menyadari ketika Vietnam kita sama-sama tua rumah di 2007 mereka tuh ada di peringkat 170 kalau salah mereka peringkat terendah dari 4 host sementara kita waktu itu ada di 97 kalau nggak salah sekarang Vietnam berada di mana posisinya jauh sekali dari sisi peringkat pun Vietnam udah udah memperlihatkan itu Vietnam sudah menjadi satu-satunya negara di ASEAN bersama Thailand untuk masuk ke fase tiga kualifikasi Piala Dunia bersama jago-jagoannya Asia lah ya artinya mereka sudah menuju ke arah sana gitu sementara ya kita sejujurnya belum bisa sampai ke sana gitu dari sisi itu pun kita harus lihat bahwa Hai memang di ASEAN kita sama-sama negara ASEAN gitu tapi dari sisi kualitas ya gua harus akui Vietnam ada sedikit di atas kita secara permainan secara ketenangan secara kolektivitas kita lewatkan Jepang operan mereka ada berapa aja 530-an masalah operan mereka cukup banyak sukses rate-nya 81% sementara kita cuman 200-300 masalah dengan sukses rate cuman 70% artinya Vietnam kehilangan bolanya jarang sementara kita masih sering kehilangan bola itu mungkin salah satu yang harus dipahami sebelum masuk ke pertandingannya itu sendiri cuman kan ketika sudah bertemu di ranah netral pasti nasionalisme ada determinasi ada kita bisa masuk dari situ dari sisi kengototan lah untuk untuk melawan Thailand soalnya dari sisi permainan mungkin beda banget dengan gaya Park Senho dulu ya maksudnya ini tim kan posesinya juga ada lebih tapi agresinya mereka luar biasa nakalnya juga luar biasa apalagi ketemu kita dan kita sering sekali terpancing oleh Vietnam kalau sekarang lebih calm ya mainnya lebih tenang lebih kompos justru lebih ala-ala Jepang gaya mainnya gitu maksudnya posisi penuhnya pendek operan-operannya oke tadi gua bilang presentasenya jarang sekali mereka meleset itu yang menjadi salah satu PR kita jangan sampai kepancing jangan sampai emosi kok kita seperti dipantatin maksudnya dalam artian mereka megang bolanya begitu enak gimana kita caranya membuat mereka tidak nyaman untuk melakukan itu mungkin itu yang harus menjadi entry point kita nanti kalau dari Vietnam aja lu kemarin nonton lawan Jepang termasuk juga perkembangan sebelum menuju Piala Asia ini apa yang lu lihat dari kekuatan Vietnam ini gua rasa ini justru mengejutkan banget ketika dia bisa nunjukin permainan kayak begitu ketika lawan Jepang karena kita tahu semenjak transisi pelatih ya jelas banyak juga ini omongin dari orang-orang kita emang ada penurunan sebenarnya ada penurunan yang cukup jelas dari segi hasil dari segi permainan kadang mereka tetap bisa nguasain pertandingan mereka nguasain dominasi pertandingan tapi end productnya nggak selalu kelihatan Vietnam di eranya Philip Trossier ini dan juga terbukti ketika dia dipegang sama Park Henshio itu kelihatan counter pressing itu gila banget kita kita ngeri banget ngeliat mereka counter press mana mereka kalau hilang bola tuh langsung ngedatangin kita cepet banget datangin segala macam dan itu menurut gua belum permainan kerasnya juga ya mainnya keras datang cepat itu ciri khas banget lah Vietnam waktu itu tapi ketika dia enam bulan belakangan ganti transisi pelatih ke pelatih yang baru Philip Trossier mainnya jauh lebih 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 nyaman untuk megang bola build-up dari bawah gua ngeliat sebenarnya agak mengagetkan juga ketika dia bisa nunjukin hal itu lawan Jepang karena sebelum-sebelumnya kesulitan sebenarnya untuk mencetak kul untuk bisa mengkonversi permainan cantik seperti untuk jadi menang tapi ketika lawan Jepang walaupun belum menang tapi udah cukup menjanjikan bagi gua mereka berani ngebongkar kayak begitu dan itu harus diwaspadai juga ketika lawan Indonesia nanti malam karena ketika kita kalah dari AFF di 2023 awal lalu dari Vietnam itu kita kalahnya kan juga bukan karena kalah dominan banget mereka cuma ngirim bola ke kotak penalti kita di eranya Park Henshio terakhir-terakhir mereka ngirim bola ke kotak kita kebobolan habis itu mereka mainnya jauh lebih lebih efektif waktu itu ketika ketika Park Henshio tapi sekarang kita ngelawan Vietnam yang dengan wajah berbeda megang bolanya jauh lebih nyaman menurut gue tantangan baru apalagi sebenarnya kalau ketika ngelawan Philip Trossier juga pernah ketemu waktu itu di Qatar ya di Seagames di Seagames kita ketemu dua kali pertama bener di Qatar ya dia megang Qatar dan dia dipecat gara-gara kalama kita di Biala Asia ketemu di Seagames lalu di Seagames U23 dia ketemunya Nda Shafri tapi ketemu tiba-tiba pas kita juara ya Park Henshio di atas marah-marah waktu itu bisa kita kalahin tuh Vietnam di eranya Philip Trossier dan itu gua ngeliat emang kita mainnya jauh lebih bagus U23 tapi U23 levelnya U23 dan itu tapi bisa jadi patokan lah ketika Philip Trossier ini jelas menawarkan wajah berbeda dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita Nguyen yang mana Mas yang menjadi main kunci buat Vietnam nanti lawan Indonesia karena begitu banyak Nguyen buat Vietnam ada Nguyen yang cedera juga ya ada cukup ya ada Nguyen Dinbak yang pemain muda lagi sorotan juga pertahanan mereka sebetulnya ada beberapa pemain yang tidak fit ya salah satunya yang musuh kita lah ya Doan si Doan itu kan nggak bisa main juga tapi ya di centerbacknya juga nggak bisa nggak bisa main juga jadi gua rasa ini menjadi salah satu sisi positif juga buat kita gitu ya mungkin gua mengkhawatirkan mereka selain dari posisi dan play itu bola-bola mati bola-bola mati Vietnam juga set bisnya luar biasa itu juga yang harus menjadi salah satu apa ya hal yang harus kita lebih lebih cermati ketika ketemu Vietnam dia punya pemain gelandang yang aduh namanya siapa sih gua lupa nama pemain-pemain susah-susahan pemain-pemain tengahnya tuh kesulitannya mereka lah ya dalam dalam sisi bermain tuh tampil begitu solid yaitu yang gua rasa hati jangan sampai kita kebawa dengan gaya permainan mereka kebawa emosi dengan permainan mereka yang membuat kita frustrasi untuk bisa ngerebut bola bagaimana kita bisa melakukan transisi itu kan menjadi salah satu kekuatan kita juga dua peluang kita terbesar kemarin lawan Irak ada dari transisi kan satu dari yang bisa direbut sama Arhan satu yang umpan Rizky Rido kembang Selino itu juga ya bola-bola yang kayak gitu yang menurut gua menjadi kekuatan kita itu yang harus kita manfaatin karena kalau kita mungkin beradu dengan mereka di tengah mungkin kita nggak akan bisa memenangi pertarungan di tengah tapi gimana kita bisa melakukan kesulitan jangan main terlalu mundur jangan main terlalu low block tapi kayak kemarin lawan Irak sebetulnya kita mid block tapi kan beberapa kesalahan kita ya salah satunya gol kontroversial itu gua rasa yang bikin kita nggak luck di pertandingan kemarin lalu masih setuju itu gol kontroversial Mas gua pikir dengan banyak yang sudah menjelaskan masih secara rules banyak yang bilang katanya udah karena menurut gua itu karena menurut gua itu kena nah kan bolanya kena berubah arah sebenarnya kan itu kan yang maksud gua kan waktu gua jelasin kemarin kan ada dua poin yang membuat kemungkinan itu tidak menjadi offside satu setelah kejadian ini disundul bolanya ke pemain kita dibuang itu udah dianggap sekuensinya selesai tapi menurut gua kita belum menguasain bola itu sekuensi itu belum selesai masih menjadi satu sekuensi panjang sebelum datang lagi sekuensi dari kiri yang menjadi gol kalau itu bolanya nggak kena sama pemain yang menjulurkan kaki itu nggak kena onside memang ya setuju gua itu cuman gua ngelihat dari trajektori ada sedikit lebahan dari bola arah bola itu bolanya betul-betul kena menurut gua itu jelas offside itu yang makanya gua sempat kesel ngeliat banyak orang yang bagus sih mereka mencoba mengedukasi menjelaskan dari sisi rulesnya tapi mereka tidak melihat langsung dari sisi berkali-kali secara replay itu ada yang aneh dari arah bolanya ketika dari kaki ke arah kepala itu kayak kelihatan ada yang sedikit bergerak mungkinkah kena angin kita juga nggak tahu tapi harusnya dari far tuh bisa melihat lebih jelas dari angle berbeda untuk bisa melihat tuh bola sebenarnya kena apa nggak tapi oke lah kita harus move on karena pertandingan pertama menjadi pelajaran penting buat kita dan sekarang menghadapi Vietnam kemarin gua menyayangkan tidak adanya striker mu nih gua tidak bilang strike jelek dia begitu kerja keras buat holding the ball postur badannya di atas rata-rata buat main Indonesia tapi dia bukanlah goal getter ketika dia mendapatkan bola di kotak menalti dia bukan focus in the box butuh berapa sentuhan butuh berapa detik untuk dia memikirkan bagaimana dia mengeksekusi gitu menurut lu kemarin insting penciuman goalnya ya nah bukanlah memang bukan striker dia bisa disalahkan menurut lu apakah STA akan kembali dimaksakan seperti itu atau ada peluang buat striker seperti Saranta, Hoki Charaqa, atau Deni sebelum ketika main lawan Irak gua sebenernya sempat bilang ada baiknya kita mungkin nyoba tanpa striker aja kita main full pemain yang mungkin karakternya pemain bertahan dimain full sebagai di outfield gitu untuk bisa memberikan rasa lebih nyaman untuk lebih defense dari depan tapi ketika untuk pertandingan lawan Vietnam kita butuh goal jelas kita butuh goal untuk menang bisa jadi kita ini bisa jadi momentum bagi Ramadan Saranta yang belakangan dia agak naik turun sebenernya dia sempat dipanggil kita bangga lah punya striker macam sama Ramadan Saranta tapi belakangan ketika momen dia gak dipanggil ketika lawan Argentina itu namanya sempat gak kedengeran juga tuh belakangan sampai sekarang namanya gak bisa keep up lagi disitu tapi gua harap dia akan sekarang dipanggil gua rasa dia seharusnya bisa jadi pembeda karena ini kita butuh goal dan juga faktor lain ketika inget saya pernah bilang ini faktor dia target punya target 4 poin menurut gua kalau 4 poin target paling realistis menangnya adalah menang dimana ya menangnya lawan Vietnam menurut gua target paling realistis walaupun kita sama-sama kayak Vietnam ini Vietnam juga mindsetnya lagi sama nih sama kita mereka juga mau gak mau targetnya menangin sisa pertandingan salah satunya lawan kita jadi kalau gua menurut gua ini faktor paling krusialnya nanti malam adalah gimana kita bisa gak cuma dari segi penguasaan bola tapi bisa konversi peluang itu menjadi goal itu jauh lebih penting menurut gua untuk pertandingan nanti malam karena kalau untuk pertandingan lawan Vietnam ya gua sih setuju sama Mas Saru sebaiknya di tengah kita di kalau bisa di bypass aja lah kita langsung fokus untuk bola kirim ke depan lebih nyaman karena ketika lawan Irak sekalipun kemarin gua ngeliat dibandingkan lebih build up di awal pemain-pemain kita justru lebih nyaman ketika megang bola di areanya si Irak-Irak juga kita bisa konversi bola kita bisa progres bola lebih nyaman di areanya Irak menurut gua ini bisa dicoba juga ketika lawan Vietnam untuk memberikan apa ya memberikan elemen of surprise efek kejut ke Vietnam yang jauh lebih nyaman megang bolanya tapi kalau ngeliat kebutuhannya Mas sekarang lawan Vietnam kalau mungkin kemarin gua tau dengan komposisi menghadapi Irak yang di atas kertas lebih tinggi di depan kita mungkin kita lebih pengen banyak dari counter-counter dari sisi larinya itu ya apakah sekarang lawan Vietnam lebih mungkin mendapatkan striker karena terlepas dari kita ngomong panjang lebar cuap-cuap gini kan emang Sananta gak pernah dapet kesempatan menjadi starting line up kan itu yang menurut gua agak aneh apa menurut lu yang menjadi faktor Sananta tidak cocok dengan sistem STI? sebenernya gak cocok juga enggak ya maksudnya Dimas Derajat kurang mirip apa maksudnya dengan gaya main Sananta gitu pokok bicarakan juga mirip apa sama gua rasa tiga pemain itu hampir sama lah gaya mainnya punya atribut bagus di bola atas punya presence di kotak penalti yang cukup bagus pencimpuan mereka terhadap gol juga cukup bagus jadi gua rasa tiga pemain ini layak mendapatkan kesempatan dibandingkan strike ya menurut gua ya menurut gua pribadi karena lawan Vietnam gua butuh pemain kita bukan apa namanya pemain yang sudah biasa bertemu Vietnam tapi kalau gua harus nurut dari atas ya gua lebih milih Ramadhan Sananta sebagai striker karena gua lihat ini pemain yang jauh lebih haus gol dibandingkan ya sama hoki mungkin mirip cuman dari sisi ketenangan lebih tenang Ramadhan Sananta physical presence nya juga bagus yang tadi gua bilang bola atasnya juga bagus bola-bola crossing misalnya bisa dilepaskan oleh nanti entah Sandy Walls entah Pratama Arhan dengan lemparannya entah mungkin Patinama yang akan dimainkan di sisi kiri yang punya kemampuan untuk bisa melakukan crossing ke atas ke dalam kotak penalti gua rasa kehadiran Ramadhan Sananta menjadi salah satu faktor plus menurut gua kita butuh striker paling enggak di 45 pertama untuk menunjukin kita punya daya gedor kita punya kemampuan untuk bisa mencintai gol striker oke tadi Rizal sempat bilang ketika harus berduel rame-rame di tengah di sepertiga terakhir ya memang kehadiran striker itu bagus untuk bisa ngebantu serangan untuk bisa membantu bertahan defender pertama kita dari atas itu dia juga menjalankan peran yang cukup bagus cuman ya itu saat-saat vital mendapat bola di dalam kotak penalti satu dua tiga sentuhan hilang kalau lawan-lawan Iraq kemarin kan seperti itu Vietnam pun juga pasti akan mainnya kayak gitu kelamaan kita megang akan kesambar cepat pemain-pemain dengan insting yang lebih menggigit gua melihat Ramadhan Sananta menjadi salah satu pilihan utama dan menarik di tengah ini kan juga orang tidak ada yang menyangka gitu kita di awal Hoopner taunya adalah back dan kita mungkin melihat Mark Klok hampir pasti tidak tergeser gitu dengan posisinya di tengah kemudian sempat jadi kapten juga tapi justru dengan belakangan Hoopner geser ke tengah tidak ada nama Mark Klok juga dan kemarin ketika Mark Klok di babak kedua pun kelihatan dia tidak bisa menyebangi pace menghadapi Iraq apakah memang ini lini tengah terbaik duet antara Ivar Jenner dengan Hoopner saat ini ya? untuk saat ini ya bisa dikatakan demikian karena belakangan juga yang sering dicoba Hoopner ketika momen dia mengejakan kaki di Indonesia langsung dimainin juga langsung Hoopner bentar juga tanpa sesi latihan tanpa sesi apa yang murni karena kualitas dia pribadi tapi gua juga masih menantikan duet si Ivar Jenner sama si Mark Klok karena menurut gua dua pemain ini main dari awal itu masih sangat minim waktunya ketika Argentina bisa ditunjukin ya cukup oke lah mereka main berdua tapi setelah itu salah satunya ada yang cedera salah satunya ada gantian lagi ketika udah sembuh satunya yang cedera menurut gua ini masih minim dan gua masih berharap sih harap-harap dua pemain ini masih bisa dimainkan karena kita tahu tadi Mas Ado juga pengen dijelasin dari segi strikernya butuh pemain yang udah lebih mengenal lah ketika main lawan Vietnam itu seperti apa dan kalau untuk lini tengah Hoopner kan jelas belum kenal dan lebih kenal sih Klok ini udah tahu kebutuhan apa sih yang lu perlu ketika lawan Vietnam ketika main mereka pressingnya seperti apa itu Klok menurut gua lebih paham lah soal itu dan gua justru mengharapkan ketika pertandingan nanti malam gua harap sih Hoopner diparkir dulu Hoopner diparkir dulu karena itu menurut gua lebih kebutuhan taktik ketika lawan Irak kemarin jadi gua harap nanti malam bisa jadi momen kita ngeliat si Klok dan juga si Ivar Jainer main dari awal karena menurut gua ini dua pemain yang bisa memberi perbedaan di lini tengah salah satunya lebih nyaman si Kloknya lebih nyaman dan juga di Ivar Jainernya seperti yang udah ditunjukin lawan Irak progressive passing dia jauh lebih bagus diatas rata-rata pemain lini tengah kita lain ya oke kalau gitu prediksi mengandapi Vietnam nanti gua optimis menang lah untuk malam nanti 21 harus menang menang eh Mas Gita kan jadi salah kebawah Karyo kan jadi kebawah jadi kebawah gua Mas Oki ya empat kali ketemu Pak Sangho gak pernah menang si Sintayong tapi si Trusir juga dua kali ketemu Indonesia kalah jadi gua rasa ini kekalahan ketiga Trusir lah wih oke mantap menang lah kita menang amin Aduh tipis-tipis aja lah Mending menang lah ya tapi kalau sedikit aja hitung-hitungan kalau let's say kita hanya bisa menangkan satu pertandingan dari tiga pertandingan tanpa ada hasil seri seberapa besar tuh chance-nya sebagai bestri banyak contoh besar cukup dengan satu kemenangan Vietnam ketika lolos pun juga menang sekali doang jadi tiga poin itu di peringkat tiga terbaik sudah cukup semangat guys buat Indonesia meraih kemenangan dan meraih bisa peluang menjaga asa lolos sebagai bestri atau bahkan ya mungkin dari asal jangan gede-gede juga pas kalama Jepang ya aduh ya selesai golnya juga mengaruh tuh ya kita doakan ya Nes kita doakan dan Jibretim pokoknya jangan kemana-mana setelah ini langsung aja lanjut ke live reaction untuk nonton Timnas dan beri dukungan Timnas oke terima kasih banyak Jibretim semuanya terima kasih untuk Sa'awi dan Sa'awi A'awi dan Sa'arimande kita ketemu lagi Sa'awi Sa'awi dan Arimande lagi terima kasih 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 terima kasih